Halo guys, balik lagi di konten spoiler bersama MyFilm Di video ini, MyFilm akan menceritakan alur dari film Time Trap yang rilis pada tahun 2017 Film ini menceritakan tentang sekumpulan anak remaja yang memasuki sebuah gua misterius Yang mana setiap orang yang memasukinya akan mengalami perlambatan waktu yang sangat-sangat lambat Hanya beberapa jam saja mereka masuk ke dalam gua itu Dan saat keluar ternyata mereka sudah melewati ratusan bahkan ribuan tahun lamanya Oke guys, tonton terus video ini sampai habis untuk menyaksikan keseruannya Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya sebagai bentuk dukungan kalian pada channel ini Yang akan memberikan tontonan film-film menarik pastinya Oke, ini dia filmnya Semoga kalian terhibur Selamat menonton Dan inilah Time Trap Cerita berawal saat seorang arkeolog bernama Hopper Menemukan sebuah mobil tua yang berisi tas dan beberapa petunjuk tentang sebuah mata air awet muda Lalu Hopper menemukan sebuah gua dan melihat seorang laki-laki berpakaian ala koboy Memegang lentera dan sebuah senjata Anehnya si koboy hanya terdiam sambil berdiri Bahkan saat dipanggil oleh Hopper, orang itu tidak merespon sama sekali Belum sempat mendekati orang itu, Hopper memilih untuk pergi karena melihat pistol yang dibawa sama si koboy Ternyata Hopper sedang melakukan pencarian kaum hippie yang hilang secara misterius di tahun 1970-an Saat mencari sumber mata air awet muda Setibanya Hopper di rumah, ia bertemu dua orang mahasiswanya Yang merupakan tim dari ekspedisi yang sedang dilakukan oleh Hopper Tyler dan Jackie adalah dua orang mahasiswa yang sebelumnya memberitahu Hopper tentang keberadaan mobil tua itu Namun Hopper memilih untuk memberhentikan mereka berdua dari ekspedisi dengan alasan yang tidak jelas Kesokan harinya Hopper kembali ke gua itu dan melemparkan tali ke sebuah lubang gua Untuk berjaga-jaga jika ia tersesat di dalam gua itu Saat akan memasuki gua, Hopper melihat si koboy masih ada dan masih di posisi yang sama Hopper juga merasakan perbedaan kelembapan udara dan merasakan adanya sebuah pembatas yang tidak terlihat Namun Hopper bisa merasakannya Ia pun memberanikan diri untuk masuk ke dalam gua tersebut Setelah dua hari berlalu tak ada kabar dari Hopper Lalu Tyler dan Jake memutuskan untuk pergi menyusul Hopper Karena perjalanannya jauh dan mereka tidak mempunyai mobil Alhasil mereka mengajak Kara Karena Kara mempunyai mobil yang bisa mereka gunakan untuk ke lokasi mobil tua itu berada Kara adalah wanita yang disukai Tyler Dan Tyler menjanjikan bahwa adiknya yang bernama Vivis Akan mendapatkan liputan yang bagus untuk tugas sekolahnya Kemudian Vivis meminta untuk mengajak temannya yang bernama Furby Saat di perjalanan Furby memberikan kamera Agar mereka mengetahui apa saja yang telah dilewati oleh semua orang Singkat cerita mereka pun sampai di lokasi gua dan menemukan mobil tua itu Di dalamnya mereka menemukan sebuah foto yang bertuliskan The Hoppers Yang berarti Hopper bukan hanya mencari kaum hippie Melainkan mencari keluarganya yang hilang saat mencari mata air awet muda Karena saat itu adiknya sedang sekarat karena mengidap penyakit yang mematikan Tak sengaja Furby tersandung oleh sebuah tali dan mereka mengikuti arah tali itu Yang mengarahkan mereka ke sebuah gua Sampai akhirnya mereka menemukan bahwa tali itu terputus di bibir jurang Awalnya mereka menduga bahwa tali itu milik Profesor Hopper Namun Tyler mengatakan bahwa tidak mungkin tali itu milik Hopper Melihat kondisinya yang sudah sangat usang Karena ingin mencari Hopper Mereka pun memutuskan untuk turun ke jurang itu Dan meninggalkan Furby dengan sebuah hati untuk berjaga-jaga Apabila mereka tersesat di dalam gua Mereka bisa meminta bantuan pada Furby Jackie dan Vivis memutuskan untuk pergi duluan menuruni jurang dengan peralatannya Kemudian Tyler dan Kara menyusul menuruni jurang itu Lalu Kara merasakan keanehan pada udara di dalam gua itu Dan merasakan adanya lapisan pembatas yang tidak terlihat Kejadian itu sama persis Seperti yang sebelumnya dirasakan oleh Profesor Hopper Hanya saja mereka masuk dari pintu gua yang berbeda Kembali pada Hopper yang baru saja memasuki gua Saat sudah di dalam Pria kobo itu ternyata berjalan memasuki gua Tetapi Hopper melihat keanehan dari luar Karena adanya fenomena terang dan gelap yang terjadi dengan sangat cepat Kemudian perdengar suara teriakan seorang anak kecil dari dalam gua Yang membuat Hopper ketakutan dan lari keluar dari dalam gua Namun tak disangka padahal ia baru saja beberapa menit memasuki gua itu Tetapi saat keluar ternyata sudah malam hari dan semuanya telah berubah dengan sangat cepat Hopper melihat mobil yang sudah sangat usang dan ditumbuhi oleh berbagai tanaman Seperti mobil yang terbengkalai dalam waktu yang sangat lama Ia juga menemukan sebuah mobil lain Dan saat memeriksanya Hopper menemukan tas milik Jackie Lalu Hopper sadar bahwa mungkin Jackie sudah datang untuk mencarinya Mengetahui hal itu Hopper pun memutuskan untuk kembali ke gua itu Dan melihat kembali cahaya terang dan gelap yang terjadi dengan sangat cepat Sementara kelompok Jackie yang sudah tiba di dasar jurang Memulai untuk menelusuri gua itu Baru saja mereka ingin bergegas Tiba-tiba terdengar suara teriakan seperti yang sebelumnya didengar oleh Hopper Karena panik mereka semua memutuskan untuk kembali dan keluar dari gua itu Saat Jackie memanjat tebing itu Tiba-tiba saja tali panjat mereka terputus Yang membuat Jackie terjatuh dan mengalami cedera pada kakinya Tyler yang berusaha menahan Jackie juga mengalami cedera pada tangannya Mereka mengira bahwa hal itu adalah ulah dari Furby yang memotong tali mereka Namun Vivi yang mengetahui sifat Furby mengatakan bahwa Furby tidak mungkin melakukan hal itu Tyler berusaha menghubungi Furby lewat radio tetapi tidak mendapatkan jawaban Lalu terdengar suara benda jatuh ke dalam gua dan suara radio dari Tyler Yang disambungkan ke HT milik Furby Mereka mendengar lewat radio bahwa ada suara orang yang meminta pertolongan dari radio milik Furby Namun suara itu sangatlah berbeda dari suara Furby Dan mereka mengira bahwa ada seseorang yang mengambil HT milik Furby Karena penasaran mereka pun menelusuri gua itu untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi Saat mereka menelusuri gua itu mereka melihat cahaya dari atas gua yang berganti terang dan gelap dengan sangat cepat Awalnya mereka mengira bahwa itu ulah dari Furby yang sedang memainkan senternya Kara yang ingin memanjat lubang itu tak sengaja melihat Furby yang sudah tewas karena terjatuh Tyler yang melihat adanya sebuah tali mengira bahwa Furby mencoba untuk turun menyusul mereka dan ada seseorang yang memotong talinya sampai membuat Furby terjatuh Mereka memutuskan untuk melihat rekaman kamera milik Furby yang ternyata Furby sudah menunggu mereka selama berhari-hari Padahal mereka masuk ke dalam gua itu baru beberapa menit aja guys Karena sadar ada yang aneh Kara memutuskan untuk memanjat dan keluar dari lubang itu Untuk mencari tali dan memancarkan sinyal darurat dari sebuah alat yang diberikan oleh Tyler Saat berhasil keluar ternyata terjadi hal yang sangat membingungkan Kondisi bumi sudah tidak sama seperti sebelumnya Sudah tidak ada pepohonan, tidak ada hutan, dan bahkan mobil yang mereka pakai sudah tidak ada Kara hanya melihat ada suatu bencana alam yang sangat besar dan sebuah pesawat yang terbang diatasnya Karena tak bisa memancarkan sinyal darurat Pada akhirnya, Kara memutuskan kembali turun ke dalam gua dan memberitahu pada semua temannya apa yang baru saja ia lihat Tetapi, Jackie tidak percaya dengan perkataan Kara Karena Kara hanya pergi selama beberapa detik saja Dan Kara membuktikan bukti rekamannya yang meyakinkan semua orang Bahwa ia berada di atas sana selama hampir 30 menit Setelah kejadian itu, Tyler menyimpulkan Bahwa sinar terang gelap yang mereka lihat adalah cahaya siang dan malam yang berganti sangat cepat Tali yang putus juga bukanlah disebabkan oleh seseorang yang memotong tali mereka Melainkan terjadinya gesikan waktu dalam periode yang sangat lama Sehingga membuat tali menjadi usang dan sangat rapuh Mungkin kita semua sudah berbulan-bulan di dalam gua ini Ucap Tyler pada teman-temannya Kemudian, Tyler menyadari Ada sesuatu yang janggal pada tubuh Furby Karena saat direkaman, mereka melihat tubuh Furby menyamping saat terjatuh Tetapi, saat ditemukan tubuh Furby berubah tertelungkup Karena tidak melihat isi rekaman itu sampai selesai Mereka pun melihat kembali rekaman kamera Furby sampai habis Ternyata, Furby tidak tewas karena terjatuh Melainkan ada seseorang yang datang dan membunuhnya Lalu, Vivis yang juga menyadari sesuatu dari rekaman Furby mengatakan Bahwa setiap cahaya itu bergedip bukanlah satu hari Melainkan satu tahun Karena cahaya yang mereka lihat adalah pergeseran matahari di cakra wala Yang berarti mereka sudah di dalam gua selama ratusan Bahkan mungkin ribuan tahun lamanya Itulah sebabnya, saat karena naik ke permukaan Semua sudah sangat berbeda dari bumi yang sebelumnya mereka lihat Di tengah perdebatan, tiba-tiba ada seseorang yang muncul dari atas gua Dan menuruni tangga yang mereka kira orang itu akan menyelamatkan mereka Karena orang itu berbadan tinggi besar Mereka cukup takut karena mengira bahwa itu bukanlah manusia Tapi tiba-tiba ada seorang manusia purby yang menyerangnya Dan berhasil dikalahkan dengan mudah Ternyata orang purby inilah yang ada di rekaman kamera Furby dan membunuhnya Melihat itu, Taylor dan kawan-kawan memilih untuk kabur dan memasuki gua lebih dalam lagi Saat di dalam, mereka menemukan beberapa orang yang ternyata adalah orang tua Profesor Hopper Yang telah tewas dibunuh kawanan manusia purby Anehnya, semua yang tewas suhu badannya masih hangat Yang berarti, kematian mereka baru saja terjadi Padahal, keluarga Hopper telah menghilang selama 40 tahun lamanya Mereka yang ketakutan memutuskan untuk kabur dari kawanan manusia purby itu Dan Tyler mencoba untuk melawannya sendirian yang berakhir kematian untuk dirinya Saat manusia purby itu sudah pergi, Kara kembali untuk melihat keadaan Tyler yang sudah tewas dibunuh oleh kawanan manusia purby Tiba-tiba, manusia besar tadi lagi-lagi muncul dan ternyata orang itu hanya ingin mengambil sampel air yang ada di sebuah kolam Melihat Tyler yang tewas dan berumuran darah, tubuh Tyler dimasukkan ke dalam kubangan air itu Tak lama kemudian, gerombolan manusia purby itu lagi-lagi datang dan di saat yang bersamaan, Tyler hidup kembali Ternyata, air itu adalah sumber mata air awet muda yang dicari keluarga Hopper Yang mana, air itu bisa menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati Kemudian, orang besar itu berhasil mengalahkan semua manusia purby Saat Kara ingin membantunya, orang itu memberitahukan beberapa informasi tentang pencarian yang dilakukan terhadap mereka Kehancuran bumi yang membuat manusia berkoloni untuk meninggalkan bumi dan pergi ke planet Mars Serta evolusi manusia yang saat ini terjadi dari segi fisik dan bahasa, mereka sudah tidak sama seperti manusia pada umumnya Seolah-olah, mereka sudah di dalam gua itu selama ribuan tahun yang berarti semua keluarga mereka sudah tiada Kemudian, orang besar itu tewas karena sudah kehabisan waktu dan tidak bisa menghirup udara di dalam gua itu Di saat keadaan sedang kalut, Tyler menemukan tas milik Professor Hopper Dan memutuskan untuk mencarinya dengan berbekal pistol yang ia ambil dari seorang kobol yang sudah tewas Singkat cerita, Tyler menemukan Hopper yang terluka tepat di depan mata air awet muda yang lebih besar Dan terlihat banyak orang dari berbagai ras sedang berperang memperebutkan sumber mata air itu Di sanalah, adik dari Professor Hopper berada dan sudah terjebak oleh ruang waktu Karena ada pembatas lapis kedua yang membuat waktu akan sangat-sangat lebih lambat jika menerobos masuk ke dalam pembatas itu Pembatas pertama saja sudah sangat memperlambat waktu, apalagi pembatas kedua ya guys Bagi mereka yang sedang berperang di dalam pembatas mungkin baru saja beberapa menit ada di dalam sana Tanpa disadari, mereka semua sudah terjebak selama beribu-ribu tahun lamanya Hopper yang sekarat meminta agar Tyler menyelamatkan teman-temannya terlebih dulu Karena akan ada banyak manusia perubah yang datang untuk membunuh mereka Setelah memasukkan Furby ke dalam air dan Jackie yang sudah sembuh dari cederanya Mereka mengambil tangga portable dari kantong orang besar tadi Dan pergi menaiki sebuah portal air yang ada di atas mereka Saat kara yang akan tiba di portal itu, tiba-tiba saja ada tangan manusia berjari panjang yang menarik dan menolongnya Karena pada saat itu, manusia perubah yang ada di bawah mereka menonaktifkan tangga yang sedang mereka pakai Tak butuh waktu lama, pada akhirnya ada beberapa tali yang muncul dan menarik mereka Yang ternyata kara telah kembali dengan pakaian lengkapnya untuk menolong mereka Kemudian beberapa tali juga muncul untuk menarik Furby, Hopper, dan keluarga Hopper yang terjebak di dalam gua Di akhir film, Furby dan Hopper terbangun di sebuah kolam air Yang ternyata portal itu langsung terhubung ke sebuah sumber mata air awet muda yang ada di pesawat koloni manusia Yang akan pergi ke planet Mars untuk memulai peradaban manusia yang baru Hopper juga melihat bahwa keluarganya telah kembali Yang mana saat ini, Hopper menjadi jauh lebih tua dibandingkan kedua orang tuanya Dan itulah akhir dari film ini Oke guys, itulah keseruan dari film Time Trap Yang mengisahkan sekelompok orang yang terjebak oleh ruang waktu yang sangat lambat Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya